Deklarasi Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres membuat sejumlah pihak merasa dihianati. Dugaan pengkhianatan politik muncul, buntut dari keputusan Cak Imin yang dijadikan bakal calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyinggung aroma pengkhianatan yang muncul belakangan ini. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidatonya saat menerima dukungan politik dari Partai Gelora. Prabowo juga mengaitkannya dengan kisah pengkhianatan yang pernah terjadi di era penjajahan Belanda. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang... Sarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Pantun favorit saya. Satu dua, cempaka biru. Tiga empat, dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama, dilupa jangan. Selain Prabowo, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengutarakan soal sakitnya pengkhianatan saat menyikapi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. SBY merasa pihaknya ditelikung dan dihianati. Bahkan SBY menyebut partainya terkena prank atau jebakan musang berbulu domba. Reaksi ini muncul pasca keputusan Nasdem memasangkan Anies dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Padahal sebelumnya, PKB berada dalam gerbong koalisi pendukung pencapresan Prabowo Subianto. Situasi ini lantas memupuskan asa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk maju sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Meskipun kita dibeginikan oleh capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Sekarang. Partai berlambang Mersi ini akhirnya memutuskan hengkang dari koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan. Sementara itu, Prabowo Subianto mengaku ikhlas ditinggalkan PKB dan menganggap dinamika politik yang terjadi sebagai bagian dari proses demokrasi. Tim Liputan ANews melaporkan.